Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di Agian Channel. Pernahkah Panjelengan mengalami kondisi semacam ini? Ini adalah kondisi di mana laker, ya, bearing yang sebelah sini, nih. Ini tidak bisa dicemot atau ini ancur, nih, ceritanya, ya. Dilihat, sayang, ya? Biasanya, kita masukin sama peloran-peloran ini supaya bisa ketare, ya. Tapi ini kondisinya hancur, pecah. Maka dipastikan tidak akan bisa. Iya, mas bro, ya. Ini juga sudah aus. Andai kata ini, kita ambilkan yang lainnya, ini juga sudah aus kondisinya sini. Maka tidak ada langkah yang paling tepat, yaitu kita menggunakan pengelasan, ya. Artinya bagaimana? Artinya kita tempelin, kita tempelin, apa namanya itu, pengunci-pengunci, ya, dua, mungkin atas bawah, begitu. Pokoknya begini, mas bro, ya. Ini bearing, ya, nanti kita kasih pengunci, dan kasih pengunci, ditempelin begitu. Tujuannya adalah untuk melakukan penarikan. Oke, mas bro, dan yang kedua yaitu, pada saat ini kena panas, maka ini akan mudah nanti dibuka. Oke. Oke. Ayo, eh. Bukan dibuka tangan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro jadi kita kasih pengunci-pengunci 2 begini ya atas bawah begini nanti bisa untuk menarik ini kita ambilkan T bekas ya nah pengunci-pengunci-penguncinya tadi disini ya oke oke selamat menikmati oke mas bro selanjutnya pada saat pemasangan bearing yang baru jadi alat kukulnya ini itu harus rata ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro jadi pastikan bener ini kan bearing toh bearingnya ada dua kan kan kiri itu pastikan bener tengah bearing ini nempel sama asnya pesis jadi asnya itu tidak goyang kalau masih ada kelonggaran asnya ini andai kata asnya ya masih ada kelonggaran sorry mas bro andai kata ini ghostnya ya jadi ghostnya di dalam tadi jika masih ada kelonggaran maka dipastikan bearing ini akan cepat rusak ya karena ada celah disini tempat yang dihok jika di sini memanggil jika dihokum jika dihokum jika dihokum selamat menikmati Oke mas bro, itulah sedikit tulisan kami dari AGM Channel tentang bagaimana menyikapi atau membuka langker dalam keadaan rusak ya, dalam keadaan rusak, kemudian tidak ada dudukan atau tempat untuk mengeluarkan begitu ya, jadi ini semuanya seba, semuanya seba mulus, kemudian ini juga pecah kondisinya, oke, yaitu jalan yang paling gampang yaitu Oke, terima kasih, biarpun sedikit, semoga bermanfaat untuk pacaran semua ya, salam dari kami, adiam jalan